Kita ke informasi seputar maskapai Garuda Pemirsa. Serikat Karyawan Garuda Indonesia menyatakan tunggakan gaji pekerja yang mencapai 327 miliar rupiah, serta potongan gaji hingga 50% telah berlangsung sejak April 2021. Serikat Karyawan Pegawai Garuda Indonesia bersatu menyatakan tunggakan gaji yang mencapai hingga 327 miliar rupiah, serta potongan gaji hingga 50% telah berlangsung lama sejak bulan April 2021. Meski demikian, hal tersebut dapat dimaklumi oleh Serikat Pekerja lantara situasi keuangan perusahaan saat ini tengah memburuk. Koordinator Sekretariat bersama Serikat Karyawan Pegawai Garuda Indonesia bersatu, Tomi Tampati, mengaku tidak keberatan dengan adanya memotongan gaji maupun tunggakan pembayaran gaji oleh manajemen. Hal ini sebagai bentuk bagian dari pengorbanan karyawan pegawai Garuda dalam menjaga kelangsungan Garuda Indonesia sebagai maskapaya flag carrier. Bagi kami tidak keberatan, karena itu adalah bagian dari konsen kita bagaimana menyelamatkan Garuda. Nah, maka dari itu posisi kami dari Serikat tidak keberatan dan semua karyawan memahami. Karena memang kita harus juga melakukan pengorbanan demi untuk menjaga kelangsungan flag carrier kita Garuda Indonesia. Tomi menambahkan dalam upaya penyelamatan Garuda Indonesia di tengah pandemi COVID-19, Serikat Karyawan Pegawai Garuda Indonesia telah memberikan usulan kepada pemerintah agar tetap fokus menjadi flag carrier yang menerbangkan rute-rute domestik dari Sabang sampai ke Papua. Selain itu, manajemen pun harus dapat maksimalkan lini bisnis lain selain penumpang, seperti penerbangan kargo. Terima kasih telah menonton!